Intro Sahabat Tuki, penangkapan putra gembong narkoba El Chapo benar-benar membuat kita terhentak. Bayangkan, karena penangkapan itu, kartel El Chapo mengamu dan mampu memicu pertempuran paling berdarah antara pasukan militer Meksiko dengan kartel narkoba. Dikabarkan sebanyak 29 orang tewas di Culiacan akibat pertikaian tersebut. Banyak warga yang tak menduga terjebak dalam pertempuran yang terjadi di Bandar Internasional Culiacan, Meksiko ketika kecauan dimulai. Orang-orang berlarian berjuang mencari perlindungan ketika pasukan keamanan dan orang-orang bersenjata dari kartel saling melempar berondongan peluru di tengah-tengah orang yang berlalu-lalang di bandara. Pertempuran yang berlangsung selama 24 jam. Pasukan Meksiko terus berjuang untuk mendapatkan kembali kendali penuh atas ibu kota negara bagian Sinola. Di tengah demikian banyaknya masyarakat terjebak pada pertempuran tersebut. Pertempuran antara pasukan keamanan Meksiko dengan kartel narkoba tersebut terjadi setelah penangkapan salah satu orang yang paling dicari negara itu, yakni Ovidio Guzman. Ia memicu hari pertumpahan darah dan kekacauan. Sedikitnya 29 orang tewas termasuk 10 anggota militer dan 19 tersangka penembak kartel. Sedangkan 35 tentara terluka. Dan Guzman Putra, mantan kepala karter Sinaloa, Joaquin El Chapo, Guzman berusia 32 tahun, kini memang sedang berada di balik Juruji Besi di Meksiko City. Menurut surat kabar lokal Noroeste, drama berdarah Cudiacan dimulai sekitar pukul 4.40 pagi pada Kamis 5 Januari di pedesaan bernama Jesus Maria dekat perkabungan Layan dan 35 mil dari utara ibu kota. Pasukan keamanan mengklaim bahwa mereka telah melihat konvoy 25 kedaran kartel. 7 tentara tewas dalam baku tembak berikutnya antara pasukan dan gangster dengan kenapan mesin kaliber yang berupaya menghindari penangkapan Guzman. Putra mantan kepala kartel Sinaloa, Joaquin El Chapo, ini adalah tersangka pedagang kokain, marihuana, dan metampetamin yang penangkapannya ditawar ke Amerika Serikat dengan hadiah 5 juta USD. Sebuah kapal tempur Black Hawk akhirnya menghantam satu target dengan senapan mesin 6 laras 3.000 tembakan per menit yang serupa dengan digunakan pasukan Amerika di Vietnam. Guzman akhirnya ditangkap. Namun, kondisi yang lebih buruk masih terjadi ketika para penembak Jitu Kartel menyerbu negara bagian Sinaloa, membakar kendaraan, memblokir jalan, dan mencoba menguasai bandara Culiacan untuk menghentikan pihak berwenang, mengekstradisi pemimpin mereka. Meksiko memang sangat dikenal dengan kartel narkoba yang paling mampu menyaingi persenjataan militer Meksiko. Kartel narkoba juga mengenalikan para politisi dan memiliki jaringan bisnis yang merambah hampir semua sektor ekonomi Meksiko. Negara ini benar-benar membuat kita merinding karena kondisinya. Terima kasih. Terima kasih.